Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat pom ini kita kipetnya rusak tidak bisa dipencet seperti ini Ada beberapa kipet yang bisa dipencet, ada kipet yang tidak bisa dipencet Langkah pertama yang dilakukan sebelum mengganti bisa kita lakukan Buka bagian belakang pom ini, itu kabel kipetnya dilepas Lalu setelah dilepas, kita pencet-pencet seperti pada video Kemudian kita masukkan lagi Apabila tidak jadi, kita ganti kipet baru Saya beli harga Rp50.000 Belum termasuk ongkir Caranya, pertama kita lepas dulu kabel yang ada di belakang Atau mungkin kita bisa juga melepas dulu kipet yang ada di depan Kita lepas keempat bautnya Setelah baut dilepas, ini ternyata ada lemnya Jadi kita lepaskan dari lemnya Belakang pom untuk melepaskan kabel dari mesinnya Misalnya kalau tidak dilepas dulu, nanti bisa tertarik Kabel yang ada di bawah, kita lepaskan Lalu perkatnya kita lepaskan Dan di belakang itu ada lubang Lubang yang tembus ke belakang Kita ambil kabelnya Yang sudah kita lepas terlebih dahulu Setelah terambil Kita Kupas lagi Kipetnya Jadi kipet yang baru pun Di belakangnya itu sudah ada lemnya Nah, ini dari lubang ini Nanti kita paskan saja Disesuaikan dengan Kipet yang sudah lama Ini kipet yang baru kita beli Harga Rp50.000 Belum termasuk ongkir Saya beli di Bandung Ongkirnya Rp19.000 Cara pemasangannya Kita masukkan dulu ke papan Papan yang Tempat kipet itu Ditempelkan ya Terlebih dulu kita Buka dulu Habisan belakangnya Di situ ada lem Jadi harus Pelan-pelan hati-hati ya Itu karena Soketnya sensitif Apa? Kabelnya sensitif Kita masukkan Lalu Kita paskan dengan Bekas stiker Bekas Yang sudah ada Jadi Nanti Sesuai ya Nah, itu ada Garis-garis Garis-garis kipet lama ya Kita paskan saja Sebelumnya Kabelnya Sudah dimasukkan Kedalam lubang Lalu Kabelnya Kita rekatkan Lalu kabelnya Kita masukkan Ke lubang yang Ada di bawah Setelah sudah dimasukkan Lalu Lalu paskan ya Dipaskan Lubang-lubang Baut Mur Dipaskan Sesuai lubang yang tadi Kanan-kiri Atas-bawah Setelah itu Kita kencangkan Pastikan Baut sudah kencang Kalau sudah kencang Kita pasang kembali Kabel yang belakang Seperti Semula Setelah selesai Dipasang Lalu kita Nyalakan Mesin Kita uji Coba Kita coba Semua tombol 1, 2, 3 Normal 4, 5, 6 Ternyata Disini kan ada 6 digit ya Jadi kita nolkan lagi Di kirinya Tadinya rusak Ternyata itu Cuma 6 digit Jadi kita nolkan Kembali Lalu kita coba Angka 7 Angka 7 Ternyata Sudah bisa ya 7, 8, 9 Berarti Alhamdulillah Sudah normal Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax